Intro Perseroan terbatas Suri Tani Pamuka atau PT Java Comfit TBK berencana akan melakukan investasi bidang perikanan di Danau Ranau, Kecamatan Lombok, Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Rencananya, perusahaan raksasa itu akan menaruhkan modal 400 miliar rupiah untuk pembangunan budidaya ikan KJA atau Keramba Jaring Apung. Menindak lanjuti hal itu, pemerintah kabupaten setempat langsung menggelar rapat pembahasan rencana investasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakan ikan, ternak, udang, pembesaran benih ikan dan udang serta pengolahan bahan makanan ikan seperti sosis dan fishburger bersama sejumlah perwakilan peternak ikan asal Danau Ranau. Atas rencana itu, perusahaan telah menyiapkan danau sebesar 400 miliar rupiah dengan rincian, yaitu 250 miliar rupiah untuk pembangunan pabrik pengolahan dan 150 miliar rupiah untuk penyediaan keramba jaring apung. PT Java Comfit mengajukan investasi dengan luasan danau 7 hektare lebih untuk membangun 309 keramba jaring apung dengan kapasitas produksi 30 ribu ton ikan per tahun. Atas rencana itu, perusahaan juga akan membuka sedikitnya 7 ribu lapangan pekerjaan baru dengan prioritas 90 persen untuk warga lokal. Perusahaan juga memastikan rencana pembangunan tidak akan tumpang tindih atau berdampak buruk dengan usaha budidaya KJA warga setempat. Dalam hal ini, Bupati Lampung Barat Pak Rosilma Besus mendukung rencana investasi dengan syarat penting, yaitu tidak mengganggu atau merusak usaha budidaya ikan yang selama ini sudah dijalani masyarakat setempat. Ia meminta perusahaan dapat membina dan bekerja sama dalam budidaya ikan keramba. Dan tentu kita menginginkan apa yang sudah dilakukan oleh PT JAPA yang ada di Danotoba bisa diimplementasikan di Lampung Barat bekerja sama dengan petani-petani lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Dengan catatan yang paling penting, kita ingin hadir perusahaan berinvestasi di sebuah daerah. Tetapi pada prinsipnya, saya tidak menginginkan perusahaan itu hadir mematikan usaha lokal yang sudah ada. Hal yang sama diucapkan salah satu pembudidaya ikan keramba di Danau Ranau, para peternak ikan menyetujui rencana investasi dengan perjanjian tidak merugikan usaha warga lokal. Para pembudidaya juga meminta agar investor menjaga dan mengantisipasi dampak buruk yang bisa terjadi terhadap lingkungan sekitar. Saya sebagai petani memang menerima, artinya menerima, kalaupun ada memang ada sebuah perusahaan yang akan berinvestasi di daerah saya. Tetapi tentunya, saya sebagai petani, mungkin dengan petani-petani yang lain, berharap dengan adanya investor masuk ke daerah kami, seperti kata Bapak Bupati tadi, jangan sampai mematikan usaha kami yang memang sudah ada sebelumnya. Justru kalau bisa sebaliknya, dengan adanya investor masuk ke daerah kami, otomatis ya, kalau bisa, kami bisa ikut rangkat, terutama dari usaha sosial ekonomi. Para osil berharap rencana investasi bidang perikanan di Danau Ranau dapat berjalan baik dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti yang sudah dilakukan di Danau Toba, Kebupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.